Intro Gemat takbir Idul Adha sebentar lagi akan dikumandangkan Idul Adha diidentikan dengan pemotongan hewan kurban Hal tersebut membuat para publik figur tanah air berlomba-lomba dalam membeli hewan kurban Hal itu langsung disambut oleh Rafi Ahmad Iya aktor yang dijuluki Sultan Andara itu diketahui telah membeli 10 ekor sapi Yang masing-masing berbobot 1 ton dan 10 ekor kambing sebagai persembahan kurbannya tahun ini Elsa Dewana selaku penjual hewan kurban yang menjual dagangannya ke Rafi Menceritakan awal mula Rafi Ahmad mendatangi tempat miliknya Tenang sih dia, kaget dan masih ada 2 ekor lagi kan yang gede-gede Itu sengaja kita datangin 2 hari sebelum kurban Jadi gak terlalu jauh lah jaraknya Rasanya dia senang, dia kaget juga ngeliat tuh sapinya gede-gede gitu Gak nyangka kan karena selama ini cuma kirim-kirim foto, kirim video Jadi tiap bulan tuh aku kirim terus report nih sapinya Jadi pesennya itu juga udah lama dan ini buat tahun depan Insya Allah udah kita siapin juga buat ARA gitu Itu gak tuh gimana? Iya, ini lebih gede Nanti ada lagi yang lebih gede lagi Nah itu khusus buat Arabi atau gimana? Khusus buat Arabi Karena sebenernya itu udah sapi yang satu itu emang udah banyak yang mau Harganya juga sebenernya udah mendekati Cuman saya pribadi saya lebih kayak gak tau kenapa maunya buat AA gitu Karena itu sapi baik banget, pintar banget dan kita tuh ngobrol udah kayak sama orang Jadi aku ngobrol tuh udah, dia gak, kita curhat tuh dia nangis gitu Emang bener-bener sensi banget dan baik banget kan orang baikkan Makanya aku, aduh kayaknya aku lebih, perasaan tuh pengennya kasih ke Rafi aja Hewan kurbannya dibeli oleh Rafi Ahmad Hal itu membuat keuntungan tersendiri bagi Elsa Dewana Yang barang dagangannya diborong oleh aktor yang mempunyai julukan Sultan Andara ini Elsa pun menceritakan jika dirinya mempunyai keinginan untuk menjual sapi Yang menurut dirinya baik kepada Rafi Ahmad Iya, ini lebih gede Nanti ada lagi yang lebih gede lagi Nah itu khusus buat Arabi atau gimana? Khusus buat dia Karena sebenernya itu udah sapi yang satu itu emang udah banyak yang mau Harganya juga sebenernya udah mendekati Cuman saya pribadi, saya lebih kayak gak tau kenapa maunya buat AA gitu Karena itu sapi baik banget, pinter banget Dan kayak kita tuh ngobrol udah kayak sama orang Jadi aku ngobrol udah udah, dia gak, kita curhat tuh dia nangis gitu Emang bener-bener sensi banget dan baik banget kan, orang baikkan Makanya aku kayaknya aku lebih perasaan tuh pengennya kasih ke Rafi aja Dia langsung kaget dan dia langsung bilang, oke aku mau gitu Gak pake mikir, gak pake nanya harga Dia langsung bilang, gue ambil Sebagai penutup, Elsa menunjukkan hewan kurban dagangan miliknya Yang sudah terjual oleh Rafi Ahmad Dirinya pun mengatakan, jika Rafi berkurban tidak hanya untuk dirinya sendiri Melainkan untuk karyawan dan tenaga kesehatan Yang saat ini bekerja untuk melawan COVID-19 Kambing ada, kambing ada, kambingnya juga 10 ekor Oke tadi ada di bagian situ, ada bagian Rafi semua Terus ini juga salah satunya, tadi lihat disitu Tapi karena dia berantem jadi dia, kita pilih yang disini Ini salah satunya juga Kita dijelaskan gak sih Kak, yang di pesan Rafi itu beratnya mungkin mau buatnya berapa-berapanya? Berat buat punya Rafi itu 1 ton sampai 1,3 ton Itu punyanya Rafi Kok? Ini enggak ya? Ini enggak ya? Ini Ada beberapa, tapi enggak semuanya karena katanya sayang-sayang kan? Terus buat ke warga-warga, buat saudara-saudara, buat orang-orang butang sama nakes-nakes sih kok gak salah ya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!